Jadi ada kader disitu yang di brief dengan bagus, dengan metode berpikir keras tentang apa sih yang sebut revolusi Sambil putar lagu, saya dulu putar lagu, blues tiap malam itu, lagunya Tracy Chapman, on revolution itu Blues, jadi kita dapat inspirasi disitu Saya pulang dari Jakarta, ke Jakarta, Bandung, ke Jogja Di Jogja itu teman-teman saya ditangkap karena menjual buku-buku pramudi Anandatur Jadi kita menghidupkan pikiran itu karena bertemu dengan realitas Itu soalnya Itu bedanya dengan kalian sekarang Semua jadi ingin jadi kandidat Kan dari mana dinda mendekat Nunggu apa dong? Bukan nunggu pikiran Buku berani itu artinya anda harus meragukan Berani banget Tadi Mung Roky bilang bahwa anak-anak berdua zaman sekarang kurang berani Tapi memang ada beberapa risiko-risiko yang mungkin ketika mereka seberani anda Mereka akan ditangkap, mereka akan dipenjara, mereka akan mendapatkan intimidasi dan lain-lain Itu artinya berani yang seperti apa ini mas Apakah memang selantang anda Untuk bisa mendungu-dunguin orang Atau seperti apa? Ini harus lebih dari saya kan Umur kalian berapa? Umur saya 65 dong Tapi saya mesti naik gunung ke Malaya Karena disitu diukur Berani gak Bertarung dengan alam Saya pernah Tersasar Hilangan navigasi di ketinggian 6.500 meter Dengan suhu minus 20 Lalu saya berpikir Mati gak nih ya? Ya dengan sendirinya anda di zoo itu ya mati Tetapi anda kawan rasa takutmu Supaya saya gak beku Iya cari atas ya kumpulin aja kotoran Kotoran sapi, kotoran Iya binatang pandemi di Himalaya Karena saya tahu bahwa Petak saya Mengatakan Kotoran sapi itu memproduksi panas Biomasa Jadi kumpulin aja Tidur di saya disitu Bau doang Tapi gak mati kan Anda wangi Wangi karena Tubuhmu itu anda balut dengan parfum Parfum apa namanya? Parfum ketakutan Jadi anda wangi tapi penakut Coba-coba Saya gak terangkan sesuatu Untuk menunjukkan Apa yang menjual Karena anda takut Tetapi secara umum Keinginan untuk berbeda itu Itu yang anda halangin Saya serangin tadi Dalam imusikologi namanya Fear of missing out Takut ketinggalan Kan itu dasarnya kan? Anda misalnya Tiap hari Handponnya apa? Pak Ruki handponnya apa? Kenapa yang nanya Merek handpon? Supaya selama dengan punya dia Padahal fungsi handpon saya Bukan untuk selfie-selfik Tapi untuk naik gunung Supaya dia kuat Saya gak peduli Merek apa Yang penting saya bisa lempar Kan itu maksudnya Ini kenapa saya Agak dekat-dekat ya Oke Ada beberapa Anggapan-anggapan Dari Ya Netizen ya Kalau kita melihat Di sosial media Bahwa anak-anak muda zaman Sekarang itu Bayangin Saya kondisikan dia Untuk kembali Itu namanya Kepemimpinan Tanpa disuruh dia Terkondisi Merasa bersalah Ada beberapa Anggapan Netizen yang Menganggap bahwa Anak-anak muda zaman sekarang Genji itu Tidak seberani Katanya ya Tidak seberani Teman-teman mahasiswa Di era 98 Bisakah kita Mengcompare itu Untuk Rocky Teman-teman muda Zaman sekarang Mahasiswa-mahasiswa Di era sekarang Dengan 98 Misalnya Keberaniannya Ada satu masalah Itu Tuntunan teoretis Tuntunan Filosofis Dulu Ketika order baru Sangat kokoh Di akhir 80an Misalnya Tiap hari Kita baca Marxisme Kita baca Madiun Materialisme Dialektika Universal Kita baca Semuanya Dulu Enggak ada CGPT Enggak ada Google Teman-teman Kerjaan kita Otena mahasiswa Nunggu Teks Semacam Feks Dari Beberapa Mediasi Terutama di Dekat rumah saya Ada hotel Indonesia Ada hotel presiden Ada Saripasif Kita beberapa orang Nungguin Teletext Maksud disitu Dari Australia terutama Namanya Sydney Sydney Moniheron Penulis tetap disitu Namanya David Jenkins David Jenkins Ini Pongsa Namanya Terus Selipkan di Kota-kota Apos Di Menteng Kebayoran Karena target kita Ada kelas Bawah Yang pasti Nggak bisa Baju Jadi kita Beroperasi Sebagai Kalan-galan Untuk Mendistorsi Informasi Yang dikendalikan Oleh Farmoko Jadi kita Lakukan Sesuatu Yang dulu Pernah dilakukan Misalnya Oleh Pejuang Ceko Yang kemudian Dapat Nobel Fakla Fafel Ada Yang Tau Yang Mulai Melakukan Kegiatan Subversi Dengan Mengedarkan Paper Paper Kritis Yang dari Perancis Dari Bahasa Ceko Dari Inggris Semacam Nama Gerakan Itu Adalah The Power Of The Power Samisda Bahasa Cekonya Itu Gerakan Buat Tanah Dari The Power Of The Power Tetapi Dengan Satu Fungsi Menciptakan Paralel Polis Artinya Politik Yang Membayang Contiformal Nah Gerakan Mas Pado Gito Lakukan Hal Yang Seperti Itu Akibatnya Kita Terangsang Untuk Baca Teori Perubahan Sosial Baca Teori Teori Kiri Itu Yang Memungkinkan Ada Komunitas Yang Terpelihar Yang Kemudian Mengasuh Masih Suasai Di Atau Junior Untuk Menjadikan Mereka Kadar 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 Akan Bertengkar Dalam Perubahan Politik Itu Yang Terjadi Jadi Ada Kadar Disitu Yang Dibrief Dengan Bagus Dengan Metode Berfikir Keras Tentang Apa Sini Revolusi Sambil Putar Lagu Saya Dulu Putar Lagu Blues Setiap Malam Lagunya Tracy Chapman On Revolution Blues Jadi Kita Dapat Inspirasi Di Jakarta Bandung Jogja Jogja Teman-teman Saya Ditangkap Menjual Buku-buku Pramudi Ananda Tur Jadi Kita Menghidupkan Pikiran Itu Karena Berdebu Dengan Realitas Itu Soalnya Itu Bedanya Dengan Kalian Sekarang Semua Jadi Ingin Jadi Kandidat Kan Dari Mana Binda Mendekat Nunggu Bukan Menunggu Pikiran Itu Kira-kira Jadi Inspirasi Ini Saya cuma Terimu Inspirasi Itu Cerita 40 tahun Yang Lalu Jadi Kita Bisa Mengulangi Sejarah Di Dalam Metodenya Itu Maksudnya Tentu Isunya Beda Anda Mungkin Sekarang Tidak Perlu Terjemahin Lagi Satu Kali Penjad Google Selesai Semua Pertanyaan Bisa Jawab Oleh Jadi Jadi Sekali Lagi Selengkan Pikiran Anda Oleh Para Birokrat Atau Politisi Kamret Ini Letakkan Pikiranmu Di dalam Garis Sejarah Yang Kau Pilih Salah Enggak Ada Soal Yang Penting Kau Punya Pilihan Nanti Diuji Di Dalam Kurs Waktu Apakah Yang Anda Pilih Itu Memungkinkan Anda Bangga Bahwa Anda Pernah Exis Sebagai Anak Muda Pertanyaan Pernah Anda Mengatakan Saya Pernah Exis Sebagai Anak Muda Itu Pertanyaan Filosofis Buat Teman Teman Di Jumat Marokka Ini Oke Terima kasih Terima kasih